...nabrak, kayak DJ Khaled gitu. Jadi Khaled, Hilda, Alice, ini semua hero-hero yang harus komit ke arah depan gitu. Lancelot juga dengan fungernya, jadi partinya bakal luas-luas banget di arah belakang. Oke, dan tandanya satu lagi, di sini Hilda-nya harusnya tank. Iya betul, karena Khaled sama Alice bakal kasih ada sama bawah. Hilda-nya pasti tank untuk kali ini, dengan adanya Alice, sudah bisa dipastikan. Dan kita juga lihat kalau Lancelot, berarti tandanya Albert harusnya yang pakai hyper carry. Harusnya si Albert ya. Iya, Albert harusnya yang pakai hyper carry, karena Lancelot di situ pink. Mungkin beda cerita kalau Roger ataupun Claude, mungkin bisa whisking ya. Iya, hero-hero MM gitu ya. Mungkin Albert lebih comfort dengan hero-hero assassin, ya mungkin lebih main cepat di arah early-nya. Yes, dan kita langsung lihat di sini adalah switch terakhir. Dan betul sekali, oh tapi kita ada sedikit salah dari sisi Aura Fire, di mana Phoenix ternyata lebih memilih Jauh Head untuk menjadi frontliner dari tim Aura Fire. Dan tentunya dari, dan dari RRQ kita lihat juga Finn dengan support-nya R7 masih dengan DJ Khalid. Akhirnya R7 yang biasanya lebih memilih Yu Zhong, dia memilih DJ Khalid untuk kali ini. Dan whisking menjadi sideline dengan adanya Alice. Albert masih dipercayakan seperti kata opung kita, memang orang tua kalau berbicara, kalau dilanggar kualat. Kualat ya, dan Finn kali ini masih dengan support-nya yaitu Parsha. Apakah dia bakal mendapatkan space yang benar-benar lebih leluasa lagi? Karena semua hero dari RRQ host ini bisa dibilang hero yang tabrak semua ke arah depannya. Oke dan tentunya selamat datang di APL ID Season 6 dan ini adalah match pertama hari ini. Dan buat kalian semua ingat, kita punya 2 match. Jadi kita bakal ramaikan like yang banyak. Karena Cimo bakal goyang mipan susu-susu langsung aja di like yang rame. Let's go! Lihat ini udah pegangin pala, kenapa Cimo? Tidak ada di dalam naf, nah ini ya, naskah, berifnya juga. Nafkah, mau dong dinafkain. Nafkah, jangan aku udah capek nafkahin orang. Alright kalau gitu, oh my god. Ada sedikit cerahan hati sedangkan di Arab bottom lane ternyata Finn bakal berada di arah sideline untuk mengganggu seorang Kyle terlebih dahulu. Dan berarti tandanya R7 ambil mid terlebih dahulu, dia ngambil level 2 harusnya. Bentar. Tuh kan, dia ngambil mid dulu, dia tapi belum dapet level 2, LJ berada di garis depan sebagai tanker. R7 bakal lebih fokus untuk melakukan clearing minion dan menjaga pergerakan para pemain dari tim Aura. Ini bisa dibilang dari sisi Finn dapet level juga. Dari R7 juga bakal coba di fight dan lihat LJ udah mulai sekarat di arah depan. Sedangkan ada Marcia dan juga Ci Winda buat kalian semua yang mau nonton MKL bareng sama streamer kesayangan mereka. Aku lagi cari Marcia dimana gitu, oh ternyata di Nome TV. Iya, sebenernya banget. Iya, makanya jangan lupa ya nonton bareng streamer-streamer favorit kalian dan lainnya. Dan mereka masih mencoba untuk invade ke arah buff yang dimiliki sama fans kali ini. Udah ngedapetin buff merah tapi sepertinya LJ gak akan membiarkan fans ngedapetin double buffnya. Dengan cukup mudah bakal di reset lagi, ini bakal buying time lagi buat fans. Masalahnya, fansnya rugi banget dari segi waktu. Lihat, fansnya itu masih level 3 sedangkan Albert sudah level 4. Albert retributionnya masih ditahan. Kenapa? Karena dia bakal coba invasi ke jungle dari para pemain dari tim Aura Fire. Dan kali ini lihat, langsung Albert berhasil melabakkan blue buff yang dimiliki oleh seorang fans. Fans sudah berbuat cukup banyak untuk kali dan Finn udah mulai balik lagi ke posnya. Tandanya R7 bakal balik lagi di berada di posisi bottom lane. Oke, ini adalah keputusan yang tepat untuk R7 kenapa dia menggunakan DJ Khalid. Karena di early game dia pengen cukup kuat untuk mengharas para pemain dari tim Aura Fire. Wah, pilihan itu ke pintar tapi langsung gak ada blot terkeluarkan. Tapi Keira kali ini udah mengeluarkan satu World Whale Dragon. Gak berhasil menambahkan apapun dari seorang Wiz King. Iya, karena fans sekarang kali ini akan sedikit bangtan. Setelah mendapatkan gold buffnya tadi di area atas. Dan belum ada first blood kali ini di 2 menit kita yang pertama. Dan memang sebenarnya dari Aura sendiri ya, Phoenix ini memang menurut aku lebih cocok hero-hero yang tabrak maju ke depan. Bisa buka vision juga karena bisa dibilang dengan tank support dari seorang Phoenix. Ini bakal lebih nyaman juga buat dia ketika dia cukup pede dengan damage yang dia punya. Ini bakal lebih membantu tim Aura Fire untuk tidak mendapatkan vision nantinya. Alright, kita lihat ada Meteo Shower disembur. Para pemain dari tim Arrufi Hoshi udah harus mundur. Dan Cimo aku mau minta maaf dulu, kayaknya beberapa belakangan ke depan Cimo bakal dipanggil Mipan Zuzuzu. Karena udah ada yang nge-tag caster Mipan Zuzuzu. Lihat mukanya udah jelek. Terima kasih. Oke guys, kita panggil Cimo Mipan Zuzuzu. Alright. Albert bakal mencoba untuk mendapatkan satu buat harter terlebih dahulu. Dan oh my god lebih berhasil mencoba dipasang. Perus berdidapatkan, Finn harus hilang. Kali dilahirkan seorang Meteo Shower. Didapatkan oleh seorang Fastrong. Ini bener-bener permainannya luar biasa dari seorang Fastrong sebagai support. Dia tidak mau kehilangan momentum. Tapi Albert harus tahu momentum kapan mereka berhasil mendapatkan. Belum bahwa Finn dimiliki oleh seorang Aura Fire. Dan bisa dibilang, ini rugi-rugi enggak. Rugi-rugi enggak ya. Ini kayaknya bal, memang sebenarnya kayak balesan juga sih dari Fastrong sendiri. Setelah ada bukuan juga yang terdicontek kali ini dari Alge. Sudah mulai berada di depan. Mencoba untuk mencicil ke arah Kyle. Tapi Kyle masih cukup tanky juga. R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan di area bus bawah. Dan sepertinya dari Albert sendiri bakal coba take time terlebih dahulu. Oke, tapi bukan lagi. Tidak mau terlalu terburu-buru karena kalau terlalu terburu-buru ini tidak baik. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Jadi harus pelan-pelan, damai, tenang dengan sesama. Iya, paham-paham tadi pasti kali ini. Kyle ini yang masih mengeluarkan Aionic Edge. Hanya untuk menghentikan pergerakan dari R7. Tapi lihat rotasi dari tim Aura Q. Terus mulai datang, LJP yang paling depan. Dan Finnick-nya pun langsung bersiap-siap untuk nge-back up Kyle yang berada di bawah. Yang sepertinya sudah kelihatan sudah mau digenging sama teman dari RQ Hosting. Pan sudah punya raptor macet kali ini. Albert langsung pakai tahbud. Yang kata dia, benar-benar respect dengan seorang panstrong. Kira di arah top lane. Sudah sakratul mau tapi Whiskey masih bisa selamat. Di arah top lane, kerugian yang luar biasa untuk Aura Fire. Mereka melakukan genging dengan tiga orang. Tapi mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Ini benar-benar satu buah kerugian yang luar biasa. Iya, dan RQ Hosting mereka juga pasti infonya sudah mulai masuk. Mereka akan coba untuk cutting minion. Seperti yang dilakukan oleh R7 di area bawah. Dan semoga dari tim RQ Hosting dengan adanya space yang mereka dapatkan. Dan adanya waktu juga tadi di area atas. Mereka bakal coba dapetin objektif pertama mereka. Yes, itu tangannya itu aja. Whiskey bakal coba memang sangat keadaan. Kali ini Albert bakal lebih fokus ke arah Turet sepertinya. Lihat kali ini langsung menuju ke arah Turet. Seperti yang udah aku bilang, Albert bakal fokus banget ke arah Turet. Gak peduli apapun yang terjadi sama Kira. Karena lainnya Whiskey, dia kuat. Lihat, lainnya Whiskey bisa dibilang gak kesatu sama sekali. Kira juga kali ini bakal coba untuk head-to-head melawan seorang Whiskey. Langsung ada blotot, bakal coba dihisap darahnya. Dihisap, serot, serot, serot. Tapi harus mundur sedangkan di area bottom lane. Langsung ada meteor shower dari seorang Fastrong. Bagus banget, Finn udah membawa kali ini. Lihat, di cover. Fastrong gagal melakukan satu buah invasi karena blue bump. Dia masih bertahan di garis depan. Dan kali ini permainannya luar biasa dari Finn. Finn mengagetkan secara tiba-tiba. Wah, dan terkaget seorang Fastrong harus menggeser setirnya. Iya, dan sudah ada Federer. Sekarang akan dibukanya untuk mengklaimingan saja. Yang Ciga mulai mendorong. Tapi kali ini di atas. Lihat, Whiskey-nya terkenaskan setelah dia ejector. Yang keluar dari seorang Phoenix. Sekali ini tumbang satu member dari Arkeosi di line atas. Yes, bukan hanya itu saja. Para pemain dari tim Aura Fire. Kyle-nya bagus banget. Dia selalu menangkap di arah lane R7. Dan lihat Phoenix-nya, bakal coba diakmakan oleh seorang Albert. Dan semburan maut khas Funstrong. Berhasil mendapatkan satu buah poin. Lihat semburan pompa dari seorang Funstrong. Semburannya pas. Ditaruh di dinding. Ada yang bok juga bisa kali ini. Dan ternyata Kyle muncul karena seorang Finn. Bukan coba di pasar. Albert memberikan damage. Belum ada Thoros dikeluarkan. Masih coba ditahan. Dan ada PTB Sekusian. Dan langsung buah satu. Thoros berhasil mendapatkan satu orang Kyle. Kyle itu kayak nama mitonologi apa ya? Mitonologi. Dia salah satu. Apa Yunani kalau nggak salah itu Kyle? Aduh agak berat ya pembahasannya. Saya agak sedikit sulit gitu ya. Dan kali ini ada. Superman benar. Oh, klaset. Tapi kali ini Albert-nya sudah mulai langsung. Menginvasi ke arah seorang Funstrong. Di area mid-rotasi dari tim Araki Hoshi. Mereka benar-benar bermain objektif banget. Mereka udah dapetin dua objektif turret. Dan meskipun Aura Fire terlihat dari Funstrong. Benar-benar cukup free juga di area bawah. Jadi harus berhati-hati dari Araki Hoshi. Jangan sampai nanti Funstrong yang akan dapetin space buat dapetin duitnya, dapetin item-itemnya. Dan saat teamfight yang dibuka, Arki Hoshi mereka bisa aja lupa dengan adanya Funstrong yang udah memiliki banyak item. Tapi Cibu sadar nggak sih? Lihat permainan Albert. Berkembang sekali untuk kalian lihat Kera langsung ada dua yang terkenal. Seorang Vida langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Finn, kali ini harus kehilangan dirinya dari teman-teman dengan perkelihan dua poin. Udah hilang untuk seorang Finn. Dan lumayan bahaya untuk kali ini. Iya, memang sebenarnya Albert kelihatan banget perkembangannya dengan gameplay yang awalnya slow banget. Dan di minggu yang keempat ini, Albert bener-bener menunjukkan kalau dia bisa memfollow up dengan baik opening yang dibuka sama Araki Hoshi. Oke, tapi Altia udah ejek terkeluar retribusnya bakal didapatkan seorang Albert. Retribusnya cukup bagus tapi tembis kesuduh tubuhnya tapi bakal cuma dipasangkan. Altia berada dikansi depan kali ini menahan semua damage yang dimiliki dari tim Aura Fire. Dan lihat R7 stand by on position. Kali ini bakal ada surprise attack mother and father untuk para pemain dari tim Aura Fire. Lihat R7. Dia berada di dalam rumput, di dalam semak-semak. Walaupun udah gatel, dia harus bertahan. Dan Keira mau kemana? Gak boleh pulang, maunya dikoyang. Ben S.T. ke arah belakang. Elji langsung coba dipaculkan di sini, bakal coba dibaku hatap. Ditumbuh pala aja, dan gak ada. Dikocek Keira, Keira, Keira. Ternyata Keira kali ini lebih jago untuk menggocek. Bukan hanya menggocek orang langsung dibalikan keadaan meteor shower ke arah belakang. Ada FN-nya. Oh my God, semburan maut berhasil mendapatkan seorang Elji. Dia mulai datang kali ini bantuan dari RQ Hoshi. Empat member sepertinya mereka gak akan terlalu maksain juga karena ada mountain shaker yang mulai dibuka oleh seorang fans. Sudah mulai terbaca pergerakan dari tim RQ Hoshi. Keira kali ini bermain dengan sangat amat baik sekali. Dan ada Faktaku, ini kedua kalinya Keira memakai cowo setelah sebelumnya sukses di match terakhir melawan Geek Fam. Dan kali ini harusnya tim RR Ki Hoshi mengakui kekuatan dari Aura Fire. Mereka sudah berhasil mendapatkan empat turret dari tim RR Ki Hoshi. Sedangkan RR Ki Hoshi baru saja mendapatkan dua turret. Dan bisa dibilang, ingat RR Ki Hoshi adalah salah satu tim yang benar-benar kuat dan turretnya hampir sulit untuk disentuh oleh lawan. Itu salah satu fakta tentang RR Ki Hoshi. Tapi kali ini RR Ki Hoshi harus mengakui dimana Aura Fire berhasil mendapatkan empat turret dari RR Ki Hoshi. Mungkin rotasi dari RR Ki Hoshi perlu diperbaik lagi kali ya menurut aku. Karena memang terlihat R7 yang mungkin stay di top lane bersama dengan Miss King tadinya. Sehingga rotasi itu cuma terlihat dari Finn dan juga LJ dan juga Albert. Tapi berkali-kali Finn nya juga terpick off. Ini yang membuat sulit dari tim RR Ki Hoshi. Mereka juga punya suatu misi atas juga yang bagus. Kita punya satu hero yang sebenarnya bisa buka vision dengan begitu luasnya dengan adanya Varsha. Ketika di takedown mereka mulai bingung oleh Ki Hoshi. Untuk buka vision tuh sebenarnya mereka punya Hilda ya. Tapi mereka gak bisa yang pick off seperti, gak bisa ngetik seperti Phoenix ya. Dengan adanya Ejector ataupun nanti dia punya Chou. Langsung kita coba dipasah R7 di depan. Ejector terlalu digulungkan. Langsung ada beda R7 dikara belakang. Coba dipacu. Baku Hantam. Tapi kita lihat langsung ada Mande Pazir dan R7. Man Wixen nya. Save the day. Berhasil menyelamatkan dari semburan wang. Sedangkan Keira. Bakal coba dipasahkan keadaan. Dua yang tergangguan seorang. Albert dan Albert tershutdown. Oh my God. Para pemain dari tim RR Ki Hoshi kali ini. Bakal coba dipasahkan keadaannya. Kyle mencukai arah belakang. Blot out sudah dikeluarkan. Varsha mengusir seorang Varsha. Varsha satu hit terakhir. Masih selamat dan Finn save the day. Oh my God. Akhirnya masih bisa bertahan dari fans. Tapi ternyata suatu kenasan. Ghost of Crow lagi-lagi Finn. Ini kayaknya kedua kali ini ya. Waktu itu sebelumnya matchnya juga pernah. Waktu melawan Onyxans. Yes benar banget. Lagi dan lagi Elf. Profesor Finn. Berhasil menyelamatkan timnya. Karena kalau misalnya fans gak tumbang. Mungkin ini bisa menjadi lord untuk tim Aura Fire. Kita bakal lihat replaynya sedikit Cimo. Iya ini memang sangat disayangkan. Keira langsung datang. The Wave Dragon langsung koneknya ke arah Albert. Albertnya down. LJ masih bisa bertahan. Wiz Kingnya cepat mengeluarkan damage juga. Tapi masih bisa ditahan dengan cukup baik oleh member dari tim Aura Fire. Ya sebenernya banget informasi telah diberikan dari dua arah yang berbeda. Van Strong jaraknya sudah lihat. R7 kali terbuka. Vision yang cukup jelas dari para pemain dari tim Aura Kiwoshi. R7 bakal cepat mundur. Dengan adanya satu buah. Raging. Van Strong udah lihat R7 masih selamat dengan. I can show you the world. Iya Raging Sansomnya dibakai untuk escape. Dan dia masih sempat quicksand juga. Masih bisa bertahan dari seorang R7. Bukan seseorang yang gampang di touchdown sih kalau menurut aku. Dengan meskipun kayak dua personel dari Aura Fire. Mereka coba kasih damage output yang cukup besar dengan adanya Chang'e. Dan juga dengan adanya Phoenix. Tapi memang S1-nya harus benar-benar pas banget. Tapi kita lihat juga di sini. Kailnya secara gak langsung. Itu belum ikut team fight loh tadi. Kailnya maksudnya masih dari posisi yang cukup jauh. Belum dari offline dari sisi seberang. Tapi lihat R7 bakal cepat dipasangkan. Regis Sansom. Langsung ada satu weapon R7 mengusir murid. R7 menahan sempat damage. Semburan wautnya. R7 udah becek disana disembur oleh bintang-bintang kejorah dari seorang Van Strong. Tapi lihat R7 masih bertahan dengan Koko Gaga perkasa di garis depan. Iya dan kalau kita lihat Kail tadi sempat mau join team fight. Tapi ketika dia ngeliat teman-teman dari Aura Fire udah langsung mundur. Sepertinya eksekusinya juga bakal dibatalkan saja. Dan ini bakal menjadi objektif pertama untuk Aura Fire langsung. Ternyata dikira kali ini mengalapkan seorang LG tapi LG masih bisa bertahan atau enggak. Masih punya klikir ke arah keluar. Dan bangun show meter dari seorang Van Strong. Mencicil saja ke arah member dari team RQ Hoshi. Dan masih dilanjutkan loh. Yes kali ini bener-bener ada Mountain Shocker yang gak berhasil. Dan dari team Aura juga masih belum kuat untuk melakukan. Lord karena kalau mereka dipasangkan team fight mereka bakal ambura dulu. Ada tiba-tiba Whisking yang bakal siap-siap untuk datang masuk langsung ke dalam backline. Para pemain dari team RQ Hoshi. Kali ini hampir saja kehilangan satu buah Red Buffet. Tapi di sisi lain retribusi yang cukup bagus tapi Bidix bakal berada di garis depan. Ada LG yang sudah kembali lagi udah punya dua stack. LJ belum lapan stack. Kalau udah lapan stack ini Van Strong di arah belakang. Pompa airnya bakal digetok ditumbuk langsung Jimo. Iya itu bakalan sulit banget untuk ditumbangkan juga. Pasti dia juga punya damage output yang cukup besar ya Ji. R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan dari Kyle di area bottom lane. Dan kalau yang lihat dari itemnya. Kita lihat. Van Stronger. Ngomong terus Ji. Van Stronger kali ini dengan 8.800. Dia udah punya Blood of Dispade. Dia punya Loose Battle. Dan dia bakal coba untuk mengarah ke arah Queen Swing kah? Iya Queen Swing pasti. Dan kan dari Algon menuju ke Blade of Dispade. Harusnya ya. Iya. Sedangkan dari Whiskey udah aku bilang harus Winter Trunchen. Karena kalau enggak bahaya banget. Dan lihat langsung ada Metal Shower. Nggak berhasil mendapatkan apapun Whiskey. Menahan semua damage dengan cukup kuat. Tapi masih ada satu buah Blood Blood berhasil kabur dari seorang Whiskey. Finn dikasih tepat. Dua Yop Trigger. Tapi ternyata pelikat berhasil di sisi yang tepat. Tapi tidak bisa terlalu lama. Langsung hilang. Finn burungnya dikebok. Langsung mulus. Albert harus mundur. Seperubatara terakhir. Dan ini harusnya menjadi moment untuk menutup game. Aura Fire berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Iya kali ini akan langsung inisiasi dari fansnya. Tapi lihat LJ udah mengetahui informasi. Dan sudah mulai masuk juga di RQ Hosee. Mulai ada pergerakan dari seorang R7 kali ini. Tapi lihat dikahan di area bau Whiskey-nya. Sedangkan Albert sudah mulai datang. Coba untuk bersumih. Tapi lagi-lagi di webbeda dia bakal langsung ngode ke arah seorang R7. Mencari bakal di takedown dengan cukup kuat di area Lord. Dan bahkan Phoenix-nya juga harus mundur. Masih bisa flick ke arah luar. LJ masih bisa flick out. Sedangkan Albert beraih posisi ke depan. Mountain Joker tapi lihat Lord-nya ke reset. Oh my God. Tukang sampai kecebur god. Oh my God. Di sini Lord-nya ke reset. Walau buat orang-orang kehilangan dua orangnya. Tapi mereka mampu membuat Lord ke reset. Dan harusnya ini jangan sampai di Lord. Kenapa? Masih ada badan S-Trak. Albert juga masih hidup. Dan cukup berbahaya. Pindu udah ngebuka tapi ternyata. Oh my God. Barbaiden yang luar biasa dari tim Aura Fire. Dengan resiko yang cukup tinggi. High risk, high return. Mereka berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dan bahkan Kyle-nya bermain dengan sangat bagus sekali. Dia tahu ada pergerakan dari dua member tim Aura Q. Dan kalau kita lihat di play by action-nya hari ini. Keira. Jadi untuk Finn-nya. Dengan The Way of Dragon ini bakal serius-serius lagi. Apalagi bisa dilihat kayaknya Finn-nya cuma punya flicker. Dia nggak punya Fury 5. Iya, itu dia. Bisa dibilang membuat seorang Finn agak kurang survive untuk Finn kali ini. Dan dari poin 10 banding keempat. Arakih Hosee ketinggalan 6 poin. Tapi mereka masih mencabok untuk mengejar dari segi network. Keira udah punya immortality. Bakal lebih sustain lagi ketika dia mau nge-dive ke dalam. Bakal lebih pede lagi. Tandanya kalau dia pakai immortality. Ini Finn harus benar-benar berhati-hati. Karena Keira nggak peduli apapun yang terjadi. Dia bakal langsung fokus ke arah Finn. Di arah midline bakal coba di-clearing minion terlebih dahulu. Ada para pemain dari tim Aurora Fire. Dan lihat kali ini Bapak Lord terhormat di arah bottom lane. Arakih Hosee coba untuk melakukan clearing minion. Dan juga Bapak Lord terhormat sudah mulai ngangkat dengan trail motornya. Menter Shower bakal coba dilakukan. Coba untuk mendapatkan satu. Langsung ada well-trigger ke arah Finn. Finn masih dilihat pangkat. Bakal coba diajak. Finn masih bisa survive kali dibandingkan keadaan. Dan lihat kali ini fast-nya di arah belakang. Dikejar oleh seorang WSK. Tapi masih selamat. Wind King harus down. Yang kali ini dari tim Aurora Fire. Mereka mencoba untuk mendapatkan objek. Lagi dan lagi Finn masih mencoba untuk mendefense. Kali dengan Fedor Isaac yang dibuka. Kyle benar-benar cukup tanky banget di lini depannya. Sedangkan si LJ. Yang tadi hampir aja tumbang masih bisa bertahan. Tapi permasalahannya dari Arcee Hosee. Mereka udah gak punya ini. Mereka udah terekspos base-nya. Dari Aurora Fire harus cari momentum yang pas banget. Timing yang mungkin dibuka sama Keira. Ini bakal menjadi jawaban buat Aurora Fire di game pertama. Tapi lihat Keiranya 5-0-2. Permainan yang luar biasa dari Rising Star seorang Aura Fire. Membuktikan kalau misalnya Keira memang layak bermain di MPL. Mereka dipromosikan dengan cukup baik. Tapi kali ini finish. Coba untuk mengganggu seorang LJ. Keira bakal coba komit. Tapi ternyata Meteor coba dibanjirin dengan para bintangnya. LJ udah mulai becek. Tapi mulai mundur kali ini seorang LJ. Itu mengganti bajunya. Karena udah mulai basah. Terkena semburan maus dari pompa Meteor Showel. Iya dan perbedaan network kali ini sudah terlihat cukup jelas. Perbedaan 11.000. Benar-benar dikuasain sama Aura Fire dari semua objektif. Dari turret dan bahkan Lord pertama mereka. Dan kalau kita lihat dari item ini. Kayak banget sih dari sisi hyper carry. Tad lanernya, off lanernya. R7. Oh my, almost never enough. Hampir tidak pernah cukup. Kalau R7 tadi kena ejector. Mungkin itu menjadi team fight yang luar biasa. Dan Kyle aman, nyaman, tentram hidupnya. Dan lihatnya LJ. Hampir saja almas lagi dan lagi flaker dikeluarkan. Karena ke pick-off dengan ejector. Ini bahaya sekali momo-chan. Iya, gak ada yang punya verify juga dari tim Aura QOC. Padahal kalau kita lihat. Terlalu banyak kontrolnya dipiliki sama Aura Fire. Mereka punya Jawhead. Mereka punya Chow juga. Dan Aura QOC mereka benar-benar harus berhati-hati. Dengan pergerakan dari tim Aura Fire. Mereka bisa aja opening dengan kapanpun mereka mau. Dan panstrongnya bikin mid-tongcer. Masalahnya apa? Panstrong. Panstrong kan apa? Tahu gak? Moving speednya. Iya. Yang di-charp moving speednya. Moving speed sama attack speed. Attack speed. Betul. Karena damage attack basicnya kan magical ya. Sakit banget. Dan kali ini Phoenix udah bersiap-siap. Kalau berhasil mengambil seorang Albert. Ini bakal jadi bencana untuk tim Aura Qhoshi. Tapi Kyle masih di garis depan. Lihat. Masih coba tari dinding-pak dinding dengan tayar sekirinya. Panstrong akan coba membantu. R7 di garis depan. Ini R7 kalau terpancing. Satu buah gobalan maut dari seorang Kyle. Dia bakal bisa di-commit. LJ udah gak buka vision dengan cukup baik untuk Phoenix. Dia keluar rumput. Masuk lagi doyan banget sih main di semak-semak. Nah kali ini sepertinya bakal ditunggu untuk Lord yang kedua. Karena sebenarnya memang komen-komen krusial sih ketiganya penyisakan base yang terexpulsi. Kali ini lihat di area bawah. Kyle yang masih mencoba untuk menghentikan pergerakan. He's doing it out dari tim Aura Qhoshi. Mereka udah standby on position. Para pemain dari tim Anarki juga lebih memilih untuk melakukan clearing mini terlebih dahulu. LJ-4. Iya. Lini mulai ejector lagi langsung ke arah LJ. Tapi LJ masih cukup tanky. Masih punya shield juga. Dan maka lihat Kyle udah mulai dicicil Albert. Oh posisi yang kurang baik. R7 udah gak punya rejingsan sum juga. Oke bakal coba dicicilkan tol rado. Tahap 18 strongnya di area atas. Udah langsung meter jauh ke arah seorang LJ. Bagus banget tuh way up dengan tol R7-nya. Bakal coba di-point off. Dan lihat R7-nya terpikap. Kali ini bener-bener menjadi bahaya. Kita lihat Kyle yang masih survive. 5 versus 4. Ini gak baik untuk tiba Anarki Hoshi dan Aura Fire. Kalau mereka mencoba untuk memaksa ke arah Lord. Ini akan menjadi momentum mereka karena Anarki. Mereka kehilangan R7-nya. Salah satu hero yang cukup luar biasa Patron. Mencoba langsung ada satu buah kombat ritual. LJ-mall cuma diserang. Belum ada dua yang terangkan. Semburan mautnya. Memedah BOC. LJ-dow. Dua player Anarki down. Dan lihat dua yang pengen karena salafin. Bencungan ditumbangin. Dan kita lihat. Ini bencana untuk Anarki Hoshi. Mereka kehilangan tiga pemainnya. Menurut juga empat. Dan hampir terwipas. DZZ Aura Fire Section Game 1. Bencana Anarki Hoshi ditumbangkan untuk game yang pertama. Oh my god. Ini bener-bener bahaya banget. Karena dari Anarki Hoshi mereka memang sebenarnya gak bisa berbuat banyak. Bener-bener dikandangin banget sama tim Aura Fire. Dan Aura Fire sebenarnya tinggal.